Syekh Muhammad Nafis al-Banjari bin Idris bin Hussein Beliau lahir sekitar tahun 1148 Hijriah atau 1735 Masehi di kota Martapura Syekh Muhammad Nafis al-Banjari berasal dari keluarga bangsawan atau Kesultanan Banjar yang garis silsilah dan keturunannya tersambung hingga Sultan Suriansah Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam yang dahulu bergelar Pangeran Samudera Silsilah lengkapnya adalah Muhammad Nafis bin Idris bin Hussein bin Ratu Kasumayuda bin Pangeran Kesumanegara bin Pangeran Dipati bin Sultan Tahlilah bin Sultan Sa'idullah bin Sultan Inayatullah bin Sultan Musta'in Billah bin Sultan Hidayatullah bin Sultan Rahmatullah bin Sultan Suriansah Syekh Muhammad Nafis al-Banjari Beliau hidup pada periode yang sama dengan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Dan diperkirakan wafat sekitar tahun 1812 Masehi Dan dimakamkan di Mahar Kuning, Desa Binturu Sekarang menjadi bagian desa dari Kecamatan Kaluak, Kabupaten Tabalong Dan sekarang makam tersebut menjadi salah satu objek wisata religius di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan Sobat sanak semuanya, tidak ada catatan tahun yang pasti kapan beliau pergi berangkat menuntut ilmu ke Tanah Suci Mekah Diperkirakan beliau pergi menimba ilmu ke Tanah Suci Mekah sejak usia dini dan sangat muda Sesudah mendapatkan pendidikan dasar-dasar agama Islam di kota kelahiran beliau yaitu di Martapura Kemudian diketahui beliau belajar dan menuntut ilmu agama Islam di kota Mekah Sebagaimana beliau tuliskan dalam catatan pendahuluan pada karya tulisannya Ad-Durun Nafis Atau beliau lah yang menulis risalah ini Yaitu Muhammad Nafis bin Idris bin Al-Husain yang dilahirkan di Tanah Banjar dan hidup di Mekah Tidak terdapat informasi dan catatan tentang apakah beliau di Mekah dan Madinah Belajar bersama Sheikh Abdul Samad Al-Palimbani, Muhammad Arsyad Al-Banjari dan rekan-rekan mereka yang lainnya Tetapi besar kemungkinan masa belajar Sheikh Muhammad Nafis Al-Banjari di Mekah bersamaan Dengan masa belajar Sheikh Abdul Samad Al-Palimbani, Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan rekan-rekan mereka yang lainnya Dengan melihat daftar nama-nama guru Sheikh Muhammad Nafis Al-Banjari Besar kemungkinan mereka belajar bersama pada satu masa atau masa yang lain Sobat Sanak semuanya, sebagaimana kebiasaan para ulama Jawi Indonesia atau Asia Tenggara abad ke-17 dan ke-18 Masehi Beliau belajar dan menuntut ilmu pengetahuan keislaman kepada para ulama yang terkenal di dunia Islam pada masa itu Baik yang menetap maupun yang sewaktu-waktu berziarah dan mengajar di Haramain, Mekah dan Madinah Dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan Islam, terutama Tafsir, Hadis, Fikih, Tauhid, dan Tasawuf Di antara guru-gurunya yang tercatat dalam bidang ilmu Tasawuf di Haramain adalah Sheikh Abdullah bin Hijasi Asyarkawi Al-Ashari Sheikh Siddiq bin Umarkan Sheikh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani Sheikh Abdul Rahman bin Abdul Ajis Al-Maghribi Sheikh Muhammad bin Ahmad Al-Jawhari Sheikh Yusuf Abu Zarah Al-Misri Karena kegigihannya dalam mempelajari ilmu Tasawuf Sheikh Muhammad Nafis akhirnya berhasil mencapai gelar Sheikh Al-Mursyid Yaitu seorang yang memahami, mengerti, mengamalkan, serta mempunyai ilmu yang cukup tentang Tasawuf Gelar yang menunjukkan bahwa beliau mampu dan memperkenankan serta diberi izin untuk mengajar Tasawuf dan tarikatnya kepada orang lain Karena seringnya melakukan dakwah kependalaman, beliau hanya sempat mengarang sedikit kitab Yang sampai sekarang terlacak hanya dua buah kitab saja Yaitu Kitab Kanjus Saada Kitab yang berisi tentang istilah-istilah ilmu Tasawuf Kitab ini belum pernah dicetak, masih berupa manuskrip Yang kedua, Kitab Ad-Durun Nafis Yaitu kitab yang berisi tentang pengesaan perbuatan, nama, sifat, dan jatuhan Kitab Ad-Durun Nafis yang pada mulanya dikarang hanya untuk memenuhi permintaan kawan-kawan Namun pada akhirnya banyak diminati dan tersebar luas ke pelosok Nusantara Bahkan sampai ke negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara Menurut seorang yang kasab, orang itu mengatakan bahwa Kitab Ad-Durun Nafis berisi bagian dari ilmu para wali Allah Barang siapa mempelajarinya, maka beliau akan dicatat oleh para wali sebagai bagian dari mereka Ini merupakan salah satu karomah dari penyusun Sheikh Muhammad Nafis Al-Banjari Kitab yang berisi bahasa Melayu ini merupakan kitab kecil dan tipis Tetapi isinya sangat padat, yaitu berisi ajaran tawhid yang tinggi Yang menjelaskan tentang keesaan Allah dari segisat, sifat asma, dan af'al Tujuannya untuk melepaskan segala macam penyakit hati Tetapi kitab ini tidak bisa dipelajari oleh orang sembarangan Kecuali orang yang sudah mantap fikih, tawhid, dan makripatnya Untuk menulis kitab ini disamping menggunakan bahan yang diperolehnya dari guru-guru beliau Tuga menggunakan literatur sebagai pengambilan Antara lain dapat disebutkan sebagai berikut Muhammad bin Sulaiman Al-Zazuli Syarah Dalailul Khairat Abdullah bin Hijasi Al-Sarkawi Al-Mishri Syarah Wirdusahrin Abdul Wahab Al-Syakrani Al-Jawahir Wat-Durar Muhyibuddin Ibnu Arabi Putuhal Makiah Pushusul Hikam Abdul Ghani Anabulusi Syarah Jawahirun Nususupi Hali Kalimatil Pushusul Ibnu Atailah Al-Iskandari Al-Hakim Ibnu Raslan Syarah Hikam Ibnu Abad Syarah Hikam Abdul Karim Al-Jili Insanul Kamil Siddiq Ibnu Umar Syarah Kasidah Ainiyah Syayid Mustafa Ibnu Kamaruddin Al-Bakri Wirdisahrin Syih Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Manah Al-Muhammadiyah Ikotul Lahvan Anwanul Jaluwa Fi Saknil Khalwa Abu Hamid Al-Ghazali Ehya Ulumiddin Bin Hajul Abidin Abdullah bin Ibrahim Mirgani Muhlis Muhtar Tufah Al-Mursalah Abdul Karim Al-Kusairi Risalah Kusairiyah Syih Muhammad Nafis Al-Banjari Seperti kebanyakan ulama melayu Indonesia lainnya Mengikut mashab safi'i pada bidang fikih dan imam ash'ari pada ilmu tauhid Beliau juga menggabungkan diri dengan tarikat kadiriyah, satariyah, samaniyah, naqsabandiyah, dan khaluatiyah Syih Muhammad Nafis Al-Banjari Seperti ulama-ulama sufi lainnya Beliau juga mendapat tantangan dari orang-orang yang tidak sependapat dengan ajaran tasawufnya Namun tidak sehebat tantangan terhadap Syih Hamzah Al-Fansuri dan Syih Samsuddin As-Sumatrani Dalam perkembangan mutakhir, gulungan sufi dunia melayu cukup sering dibicarakan Karena keluasan dan ketinggian ilmu beliau serta kegigihannya dalam berdakwah oleh masyarakat Sumatra Beliau diberi gelar Maulana Al-Alamah Al-Fahamah Al-Mursid Ila Tarik Al-Salamah As-Syeh Muhammad Nafis Ibni Idris Ibnu Husayn Al-Banjari Atau tuan guru yang sangat alim yang menunjukkan ke jalan keselamatan Syih Muhammad Nafis Bin Idris Bin Husayn Al-Banjari Salah satu karomah dari Syih Muhammad Nafis Al-Banjari adalah Kubur beliau pernah berpindah dengan sendirinya empat kali Dari Kota Baru, Pelaihari, lalu Martapura, dan terakhir di Kaluah Dan inilah yang sering diziarahi orang sampai sekarang Tepatnya di Maharkuni, Desa Binturu, Kejamatan Kaluah, Kabupaten Tabalong Tanjung Berbeda dengan Syih Muhammad Arshad Al-Banjari yang menjadi perintis pusat pendidikan Islam Syih Muhammad Nafis Al-Banjari melibatkan dirinya dalam usaha penyebar luasan Islam di wilayah pedalaman Kalimantan Beliau memerankan dirinya sebagai ulama sufi kelana yang khas Keluar masuk hutan menyebarkan ajaran Allah dan Rasulnya Dan karena itu beliau memainkan peranan penting dalam mengembangkan Islam di Kalimantan Al-Fatih Muhammad Wa tuhamnisu bihal jihad di ihya Wa i'lai dinil islam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Habaib Hamid bin Abbas Bahasim Atau yang kerap disapa dengan panggilan Habib Basiri Di kampung Basiri Banjarmasin, Kalimantan Selatan Habib Basiri yang dikenal dengan seorang mazuh Yakni diangkar Allah subhanallah wa ta'ala Akal basariyah atau akal kemanusiaan Diganti dengan akal robaniyah atau ketuhanan Bahasa yang beliau ucapkan Diluar akal orang awam Bahkan semasa hidup beliau Habib Basiri sering mengucapkan bahasa isarat Yang sebagian kalangan yang paham dengan bahasanya Di mata orang Kalimantan, beliau adalah seorang wali kutub yang warak Dan memiliki berbagai kelebihan atau karomah Yang luar biasa dan ajaib Karena makam beliau naik secara sendirinya Membentuk sebuah tumpukan gunungan kecil Dan selalu tercium bau harum Beliau memiliki sebuah kolam sumur Tempat beliau mandi yang sampai saat ini Masih terawat apik Di sekitar kompleks makam beliau Air kolam tersebut dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit Dan memberikan banyak perkara lainnya Wallahu'alam Sesungguhnya Allah subhanallah wa ta'ala Sempurna dan menampakkan kekuasaannya Kepada seorang warinya Nama kampung Basiri bersinar Tak lepas dari sosok Habib Basiri Atau Habib Hamid al-Bahasyib Beliau pernah berhalwat Atau mengurung diri Dan melakukan sejumlah amalan Sekian tahun dalam sebuah rumah kecil Tidak jauh dari makam beliau sekarang Habib Basiri adalah sosok ulama Yang masih satu turunan Dengan sunan ampel Yang mempertemukan keduanya adalah mereka Sama-sama keturunan dari Waliyullah Muhammad Sohib Mirbad Silsilah keduanya ini bertemu Di Alwi Umul Fakih bin Muhammad Sohib Mirbad Sunan ampel dari jalur putra Alwi Umul Fakih Yang bernama Abdul Malik Atau yang hijrah dari Tarim Hadramaut Yaman ke India Sedangkan Habib Basiri Dari jalur putra Alwi yang bernama Abdul Rahman Dari segi usia sunan ampel Lebih tua dan lebih sepuh Dari Habib Basiri Yang hidup di masa yang lebih muda Habib Basiri hidup di zaman penjajahan Belanda Dan pendudukan Jepang Sunan ampel hidup sekitar 400 tahun Sebelum Habib Basiri Silsilah Habib Basiri secara lengkapnya adalah Habib Hamid bin Abbas bin Abdullah bin Husain bin Awad bin Umar bin Ahmad bin Syekh bin Ahmad bin Abdullah bin Akhil bin Alwi bin Muhammad bin Hashim bin Abdullah bin Ahmad bin Alwi bin Ahmad bin Alwi bin Ahmad Al-Fakih bin Abdul Rahman bin Alwi bin Alwi Beliau seketurunan dengan sunan ampel Pertemuan keduanya adalah sama-sama keturunan dari Muhammad Sohib Mirbad Atau keturunan generasi ke-16 dari Rasulullah SAW Sobat sanak semuanya diriwayatkan pada zaman Jepang Habib Basiri keluar dari halwatnya Sejumlah kelakuan beliau yang sulit dipahami sebagai pekerjaan kewalian Beliau menyelamatkan orang lain Suatu hari beliau dengan menggunakan gayung Habib Basiri memindahkan air dari satu tempat ke tempat yang lain Orang-orang menilai pekerjaan itu sebagai perbuatan tak berpahedah Padahal saat itu adalah cara Habib Basiri menyelamatkan kapal penumpang yang nyaris karam di laut Tak beberapa lama Seusai kejadian itu ada orang yang datang ke rumah Habib Basiri Seraya mengucapkan terima kasih Karena kapal yang mereka tumpangi itu diselamatkan oleh Habib Basiri Padahal Habib Basiri tidak kemana-mana Inilah sebagian dari karamah Habib Basiri yang masyur Kisah lainnya Beberapa pria dari atas perahu melintas di depan batang Habib Basiri Mereka mengolok-olok Habib Basiri ketika beliau sedang mandi di atas batang Gerak-gerik Habib Basiri yang ganjil menyulut mereka mengeluarkan ucapan yang kurang pantas Tiba-tiba perahu mereka menabrak tebing sisi sungai dan kandas Maka cerita lainnya juga seorang pedagang ikan berperahu menolak panggilan singgah Habib Basiri Si pedagang berpikir tak mungkin Habib Basiri membeli dan membayar harga dagangannya Akhirnya selama satu hari penuh tak satupun barang jualan pedagang ikan tersebut laku terjual Sementara pedagang lainnya yang menghampiri panggilan Habib Basiri Berkayuh menuju rumah lebih cepat sebab dagangannya hari itu habis terjual Maka tersebut juga korama Habib Basiri yang mengembarkan jagad dari zaman penjajahan Belanda Konon kapal-kapal dagang Belanda mendadak membatu tak bisa bergerak Jika di dalamnya terdapat penumpang yang mabuk karena kamar atau minuman beralkohol Hal ini sempat membuat pihak Belanda kebingungan Namun setelah tahu penyebabnya Sebelum masuk ke muara sungai Martapura Kapten kapal dagang Belanda akan memperingatkan semua kru kapal dan para penumpang Agar tidak menyentuh apalagi meminum minuman haram Maka diceritakan juga korama beliau yang menghancurkan puluhan pesawat tempur Jepang dari jarak jauh Lepas dari penjajahan Belanda Dijajah oleh Jepang tak terkecuali wilayah Banjarmasin Saat itu warga sekitar tempat tinggal Habib Basiri dilanda ketakutan Lantaran puluhan pesawat tempur Jepang mondar mandir di atas langit kota Banjarmasin Hendak membombardir wilayah tersebut Tak berselang lama Habib Hamid Basiri yang mula-mula tak diketahui rimbanya Tiba-tiba muncul di tengah-tengah warga yang ketakutan tersebut Kemudian beliau mengambil sepotong kayu Lalu mulut beliau terlihat lagi membaca doa Kemudian kayu tersebut diarahkan ke puluhan pesawat tersebut Sembari diayunkan ke kanan dan ke kiri Subhanallah Seolah dikendalikan oleh beliau lewat perantara potongan kayu tersebut Pesawat Jepang itu tiba-tiba saling bertabrakan satu sama lain Selanjutnya karomah dari beliau yang agung adalah Mengetahui peristiwa yang akan datang di awal masa penjajahan Jepang Tiba-tiba Habib Hamid Basiri seringkali memberi isarat Agar warga berhati-hati Karena sebentar lagi akan datang Haji Umar Hendak memotong di masjid Namun banyak warga yang tidak menghiraukan Lantaran beliau kerap bertingkah nyeleneh Sebagian lagi menganggap peringatan itu tak penting Karena apa pentingnya seorang Haji Umar memotong di masjid Jikalau benar paling juga memotong rumput atau memotong hewan kurban Benar saja muncul seseorang bernama Haji Umar Yang suka memotong di masjid Tapi bukan memotong rumput atau hewan kurban Yang orang itu potong Melainkan kepala tokoh agama dan tokoh masyarakat Yang menentang kependudukan Jepang Usut punya usut Orang itu bernama Haji Umar Faisal Dia adalah seorang atau antek Jepang Yang membawa misi menghabisi para ulama dan tokoh masyarakat Yang tidak mau tunduk kepada Jepang Misi lain adalah mengajak warga setempat Untuk berpaling dari Allah dan ajaran Islam Nyembah Dewa Matahari Beruntung bagi warga yang mengerti isarat dari beliau Hingga bisa selamat dari kekejaman orang atau antik Jepang tersebut Semasa hidup Habib Hamid Basiri Beliau lebih suka menyempi di berbagai tempat tak lajim Salah satu tempat favorit beliau adalah pohon kelapa Sembari bersikir Beliau suka sekali mengayam daun kelapa menjadi kulit ketupat Sejak itu konon di pohon kelapa tersebut Selain berbuah kelapa juga berbuah kulit ketupat Sobat sanak semuanya demikian kilas riwayat Habib Hamid Basiri Yang mana makam beliau tepatnya di jalan keramat RT9 RW1 Kelurahan Basiri, Banjarmasin Lokasi makam beliau menghadap ke sungai yang ada di sebarang jalan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!